Akibat gempa bumi magnitudur 5,4 yang mengguncang kota Jayapura, Papua, 2.000 warga memilih mengungsi di sejumlah titik. Selain itu, seluruh sekolah di kota Jayapura juga diliburkan hingga pekan depan. Selama diliburkan, akan dilakukan pembersihan serta perbaikan bangunan yang retak akibat gempa. Kita pantau bagaimana kondisi pasca gempa di Jayapura, Papua bersama dengan jurnalis kompastif. Ada Findi Rahmeni yang akan melaporkan dari sana. Findi, bagaimana situasi saat ini di Jayapura, Pasca Gempa, Kamis sore? Benar masih terasa gempa susulan hingga siang hari ini? Selamat siang, Boroh dan juga saudara. Untuk update sejauh ini memang pasca gempa 5,4 malam itu yang melanda kota Jayapura pada hari Kamis sore sehingga Sabtu siang ini tercata sudah ada 112 kali gempa susulan di kota Jayapura ini. Memang gempa susulan ini membuat warga kota Jayapura sendiri takutkan seperti itu karena beberapa rumah warga sudah mulai retak dan mereka takut akan runtuh seperti itu. Sehingga memang hingga saat ini warga masih mengungsi di beberapa titik. Tercatat sehingga siang ini jumlah warga yang mengungsi berjumlah 2.000 jiwa dan tersebar di 15 titik yang ada di Bistik Jayapura Selatan dan Bistik Jayapura Utara. Ada 2.000 warga yang harus mengungsi dan juga pemerintah sudah menyediakan tempat pengungsian sementara beserta dengan dapur umum. Bagaimana dengan korban yang terluka? Apakah juga dibuatkan tenda-tenda pengungsian untuk yang khusus untuk merawat mereka yang terluka? Ya untuk korban luka kibat gempa sendiri tercatat dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura berjumlah 22 orang di mana 4 orang meninggal dunia kemudian 18 orang terluka atau luka-luka. Sehingga saat ini masih menjalani perawatan medis di 4 rumah sakit yakni di rumah sakit umum daerah Jayapura kemudian rumah sakit COVID-19 Jayapura dan rumah sakit Martin Inde dan rumah sakit angkatan laut. Dan hingga saat ini kondisi dari ke-18 sorban luka ini sudah mulai dengan baik. Kemudian juga yang dapat kami informasikan bahwa pasca gempa 54 yang terjadi dari kami ada sekitar 300 pasien di rumah sakit Jayapura yang di evakuasi ke luar ruangan dan hingga saat ini masih berada di lapangan parkir. Dan PTT Provinsi Papua juga sudah mendirikan tenda bagi para pasien ini untuk dirawat di halaman RSUD Jayapura ini sendiri.